Hijau, subur, dan menyegarkan. Begitulah pemandangan yang terhampar di areal pertanian warga perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Badan Penelitian Pengembangan Pertanian dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Kalimantan Timur mengembangkan pertanian ini dalam upaya meningkatkan daya saing komoditas pertanian antara warga Indonesia dan Malaysia. Agar luas areal pertanian bertambah, BPTP melakukan berbagai upaya termasuk pembinaan terhadap penyuluh pertanian. Saat ini 300 penyuluh terus diberi bimbingan untuk mengembangkan pertanian. Agar pengembangan ini berkesinambungan, BPTP Kalim menyasar generasi milenial untuk ikut berperan aktif. Ini dimaksudkan agar aktivitas bertani terus berlangsung dari masa ke masa. Yang pertama kita untuk persatanya sudah nantiasa kita koordinasi dengan Ibu Kepala BPTPnya yang dihasilkan kita dapatkan komoditas-komoditas pangan dan yang paling penting kami banyak juga menjaring petani-petani milenial kita. Ini kita harapkan untuk kan isunya sekarang itu pengembangan petani milenial dan kita mendorong itu. Apa yang lebih memilih itu Pak? Maksudnya menghususkan petani milenial? Begini, petani milenial ini adalah terus terang ini program khusus dari Kementerian Pertanian pengembangan dan penguatan petani milenial kita. Karena ada indikasi bahwa di sektor pertanian itu petani kita sudah mulai beranjak agak tua dan generasi-generasi muda banyak yang tidak tertarik di pertanian. Apalagi ini perbatasan Pak? Ya, padahal sektor pertanian ini adalah sektor yang betul-betul sangat menjanjikan untuk generasi muda. Selain Kabupaten Nunukan, penjaringan penyuluh petani juga dilakukan di beberapa daerah lain seperti di Bulungan dan Tarakan dengan jumlah peserta 500 orang. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Nunukan.